Hari ini kita kedatangan Vario 110 FE ya Yang sudah empot-empotan ya Dibilang nari yang nggak enak Terus juga parah lah ya Itu karena dari sesuatu atau seorang oknum yang Ngacak-ngacak isi CVT-nya Ngaco parah ya Karena aku tadi juga sempat coba sedikit ya Dan itu sudah nggak enak ya Jadi kita bakal langsung ke bengkel untuk upgrade Paket paket dari DDR ya Paket simple Untuk Vario 110 FE Jadi gaskan langsung ke bengkel Ya nggak bos Entah diapain Jadinya larinya itu sama sekali nggak enak ya Dari segi transmisinya Ya katanya sih sempat di otak-atik ya Dan nggak tau di otak-atiknya itu kayak gimana Jadi kita bakal mau upgrade ke Yang simple-simple aja ya Nah ini kita bakal bongkar dulu Ya karena tadi sempat dibilang Rollernya ada di mix Terus per CVT-nya itu dipakai Punyanya Vario Eh sorry PCX 160 Ngeri ya ini ya Oke jadi kita bakal bongkar dulu Sambilan Kita bakal mau upgrade ke paket simple Nah ini guys ya Kampasnya Kena Jadi ini Pairnya itu Nggak sesuai dengan peruntukannya Jadinya ini Kembangannya juga nggak rata ya Ini ada yang kena Ada yang nggak Ya Jadi ini Banyak slipnya Ya Hmm Parah Yaudah lah Langsung aja kita Ganti Nah ini guys ya Pair CVT-nya Pakainya PCX 160 Ya Mantap jiwa Ngawurnya Maksudnya Ya Jadi ini kita pakai Sudah sesuai dengan peruntukannya ya Kita pakai Yang Khusus untuk Standar-standar aja Untuk motornya Ya Seperti ini Jadi yang kita pakai juga dari merek TDR Ya Oke Lanjut Nah ini guys ya Kita lanjut Untuk pasang Pair Sentry-nya ya Karena Pair Sentry-nya Berawaan yang tadi itu Sudah Lemat ya Sudah Tidak Bernyawa Ya Tidak berguna Kita juga Sekarang Upgrade-nya pakai TDR ya Jadi ini paket simple TDR ya Kita tidak ada mix Dari merek lain Ya Only TDR Ya Seperti ini untuk pairnya Dan ini kita bakalan juga Bakalan amplas sedikit Untuk kampasnya Supaya aman Ya Ini aja ada Besaran Ada kecilan Ya Oh iya ini dia Sudah ketemu nih rollernya Ya Jadi ini di mix Entah dengan pakai apa Ya Jadi ini amburadul juga mixnya Ada yang besar Ada yang kecil Ada yang Tinggi Rendah Nah ini dia Ya Ini salah satu mix yang Ngaco parah ya Tapi gak usah khawatir Kita bakalan Upgrade Dengan TDR juga ya Tunggu ntar Komple dulu barangnya Nah ini guys ya Untuk rollernya Kita sudah ganti Dari merek TDR ya Nah ini kita Pakainya Rata ya Karena ya Kita tidak pernah Namanya merekomendasikan Buat nge-mix ya Dari kita sendiri Jadinya Ya Kita pakainya ini Rata Ya Ukurannya Semuanya ini rata Ini juga semuanya TDR ya Dari PerCVT PerCentry Roller TDR semua Jadi ini adalah paket Simple dari TDR Untuk Vario 1.10 Fi Ya Jadi habis ini Kita bakalan Langsung Rakit Dan kita bakal Coba test drive Ya Untuk Hasilnya Nah ini ya Untuk kampasnya Eh untuk mangkoknya Ya kita akan Bersihkan dulu ya Di treatment Ya biar nanti Pas kita coba Lebih enak Terus juga untuk kampasnya Kita ratakan dulu Ya Supaya Ntar makanya juga Rata Setelah kita upgrade CVT Di Vario 1.10 Fi ini Perubahan yang terjadi Sudah signifikan Dimana Saat start awal itu Hanya perlu Putaran gas sedikit Dan motor Sudah bisa Melaju Dengan baik ya Mesin juga Enggak perlu Kerja keras ya Untuk bisa Melaju Dengan baik Dibandingkan Dengan kerjaan Dari oknum Mekanik bengkel Tersebut Itu perlu Bukaan Gas yang besar Di awal Untuk bisa Melaju Tapi ujung-ujungnya Juga Enggak bisa Lari Di sini ya Untuk bisa dapatkan 60 km per jam Itu sudah sangat Enak banget Dengan Suara mesin yang Cenderung kecil Karena Hanya perlu Bukaan gas yang Masih konstan Di seperempat putaran Di sini aku juga Coba performanya Dengan cara yang Lebih geber lagi Dimana Start awalnya Itu tetap sama Di seperempat putaran gas Lalu Secara bertahap Aku tambah Hingga setengah putaran Hasilnya Adalah Bisa tembus 85 km Per jam Dengan prediksi Bisa tembus Hingga 100 km Per jam Jika ada Jalur yang Lebih panjang Di sini Memang jalurnya Enggak terlalu panjang Buat aku tes Selesai dari Test riding ini Aku juga ada Berikan beberapa Poin Untuk konsumenku Supaya Motor Vario 110F Ini bisa Lebih nyaman Lagi Dan enak Untuk digunakan Jadi kurang lebih Seperti itu guys Untuk Upgradenya hari ini Di motor Honda Vario 110F Yang ambur adul Kita sudah Upgrade dengan benar Dan pastinya Hasilnya sudah oke Karena kalian sudah lihat Bagaimana dengan hasilnya Walaupun kita tidak ada Ngerekam Sisi analisanya Karena kelupaan Jadi Seperti itu Untuk video hari ini Terima kasih sudah nonton video Insperi saya Sampai jumpa di video Yang lainnya Oke Bye bye Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video